Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku semuanya Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Jalur Rempah Mesantara khususnya Jelajah Jalur Rempah yang ada di Litung Tiga Jalur Rempah Jalur Rempah Merupakan istilah yang dipandang tepat karena memberikan identitas kenusantaraan Indonesia Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataan nusantara menepati wilayah dan lingkungan yang khas Yaitu daerah tropis yang kaya keragaman hayatinya Baik flora maupun fauna Kekayaan hayati itulah yang menjadi sumber komoditi niaga di masa lalu Menarik minat para pedagang termasuk tumbuhnya tanaman rempah yang asli nusantara Seperti cekeh, pala, kemiri, lada yang tumbuh di Maluku maupun di Pulau Banda atau juga di Kepulauan Bangka Blitung menjadi tempat yang cocok untuk budidaya hayati yang luar biasa seperti lada Seperti dapat disimak dari reklaman sejarah abad ke-15 sampai dengan ke-17 Kepulauan Nusantara sudah menjadi bagian dari kawasan perdagangan maritim yang disebut Tanah di Bawahan atau Rai 1990 Ungkapan yang disebut dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan Sulalat Al-Salatin Untuk menyatakan daulat Melayu Muslim di kawasan maritim Asia Tenggara Dari Aceh sampai Maluku Muhammad Rabi penulis jalur pelayaran dari Persia pada abad ke-17 Menyebut Jawa, Makassar, dan Aceh sebagai kerajaan di bawah angin Perdagangan maritim itu menandai pertumbuhan kota bandar-bandar dan terbentuknya kerajaan terkemuka di Nusantara Dibuktikan dengan peninggalan arkeologis dari berbagai periodisasi Jalur rempah bukan sekedar untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan dunia Namun lebih besar dari itu yakni memperkuat jati diri bangsa dan membangun kerjasama bersama berbasis kekayaan budaya di masa depan Jalur rempah memuat berbagai nilai budaya yang dilahirkan di Nusantara yang membawa nilai lifestyle untuk peradaban global Karena rempah bukan sekedar komoditi namun sebagai nilai value budaya untuk peluang kekayaan dari biodiversitas, lokal jenius, makanan, dan kesehatan, kecantikan, fashion, ritual, dan lain sebagainya Hal ini sangat ketersambungan dengan jalur rempah sebagai jalur ketersambungan budaya bahari yang menyatukan Nusantara dan dunia Harus dipandang dari geledak perahu orang Indonesia Inside out, tantangan merekonstruksi dan membangun narasi tentang jalur pelayaran, asimilasi budaya, sistem perdagangan, pengelolaan CD atau NB Oleh sebab itulah ketersambungan jalur ini akan melahirkan kesejahteraan bagi pembangunan masyarakat pada umumnya Karena jalur rempah merupakan tentang pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama Menggunakan warisan lampau untuk modal pengembangan wilayah sebagai basis pembangunan merupakan hal yang dapat kita manfaatkan untuk pariwisata, gastronomi, biofarmaka, fashion, dan lain-lain Begitu pula jelajah rempah yang ada di Belitung Timur Dahulu dikenal sebagai penghasil tambang timah sejak abad ke-16 Ditambah lokasi Belitung Timur menjadi penghasil tanaman lada Hal inilah yang membuat VOC kemudian menjalin kerjasama dengan Kesultanan Palembang untuk memasok lada ke wilayah Eropa Kekayaan rempah lada pun masih berlanjut hingga kini Warga Belitung Timur masih menjadi petani lada untuk menyambung hidup atau hanya sekedar meneruskan pekerjaan leluhur untuk menjaga dan melestarikan tanah rempah Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu titik jalur rempah di Nusantara Terdapat berbagai peninggalan jalur rempah yang mencakup tradisi, kerajinan, kuliner, dan situs-situs yang ada dan berdiri sampai saat ini Salah satu contohnya adalah kuliner tradisional Belitung Timur, ikan gangan, yang sangat kaya akan rempah-rempah Di mana terdapat kemiri, kunyit, lada, dan cabai Terdapat juga minuman tradisional Aik Sejang yang merupakan hasil rebusan rempah dan selalu menjadi konsumsi rutin warga Belitung Timur Selain itu, warga juga membuat hasil kerajinan seperti kain batik khas Belitung dengan motif daun simpur dan rempah-rempah lainnya Di Pulau Belitung terdapat beberapa kelenteng dan vihara yang merupakan bukti pluralisme budaya yang ada di titik jalur rempah masa lalu Tiga di antaranya yaitu kelenteng Hok Teci, vihara burung mandi, dan kelenteng Dewi Kuan In yang juga telah ditetapkan sebagai jagar budaya Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah yang sangat kaya dengan peninggalan jalur rempah Berbagai tradisi yang ada harus tetap dijaga untuk masyarakat agar tidak punah Situs-situs yang ada di sini juga harus selalu dijaga keberadaannya sebagai bukti-bukti Belitung Timur sebagai salah satu titik jalur rempah Terima kasih telah menonton Tentang jalur rempah Nusantara di masa lalu maka tidak dapat dilepaskan dari data dan informasi yang terekam dalam ARSIP Fakta dan data autentik dapat dipelajari melalui ARSIP Seperti halnya bagaimana komoditi rempah di Nusantara terus menyebar ke seluruh penjuru dunia Banyak aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya yang berkaitan dengan rempah Oleh sebab itulah ARSIP jalur rempah yang ada harus diolah menjadi informasi Sehingga dapat diperoleh pengetahuan bagi masyarakat Indonesia saat ini telah berjuang untuk menominasikan jalur rempah sebagai warisan dunia Maka ARSIP menjadi poin penting terhadap jalur rempah Karena menjadikan sumbang sih akan kebersamaan memajukan memori dunia Selain itu, hal yang tidak dapat dilepaskan ialah ARSIP sebagai memori dunia Hal yang tidak kalah penting yakni jalur rempah di masa lampau menjadi cikal bakal globalisasi Karena menunjukkan bagaimana rempah Nusantara dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia Sobatku semua, pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui bahwa rempah adalah komoditas pertama Yang diperdagangkan secara global dan menjadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia Jalur rempah menjadi penjahit Nusantara dan menjadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia Perdagangan di masa lalu tak jarang menjual komoditas rempah yang berasal dari Nusantara Kala itu, ketika negara lain masih gelap Nenek moyang Nusantara telah melayarkan rempah ke seluruh Nusantara Inilah yang menjadi wujud budaya bahari telah sejak dulu tumbuh besar di Nusantara Penyelamatan Arsip Jalur Rempah Penyelamatan Arsip Jalur Rempah Penyelamatan Arsip Jalur Rempah Atau yang biasa disebut sebagai Preservasi Arsip Dalam penyelamatan Arsip Jalur Rempah Kita harus melakukan keseluruhan proses dan kerja Dalam rangka perlindungan Arsip Jalur Rempah Terhadap kerusakan Arsip atau unsur perusak Dan restorasi atau perbaikan bagian Arsip yang rusak Bagaimana ya cara penyelamatan Arsip Jalur Rempah? Pada hakikatnya, Arsip tidak dapat dipertahankan selamanya Kita hanya dapat memperlambat kerusakan melalui metode Preservasi yang tepat Prinsip Preservasi Arsip untuk penyelamatan Arsip Jalur Rempah Antara lain, Arsip statis harus dilestarikan selamanya Kedua, semua aspek dari format asli meliputi nilai kesejarahan, teks, gambar, dan keadaan fisik lainnya tetap dilestarikan Ketiga, Preservasi Preventif dilakukan untuk mencegah dan mengurangi semua efek kerusakan pada Arsip statis Jalur Rempah Keempat, Preservasi Kuratif dilakukan terhadap Arsip yang teridentifikasi mengalami kerusakan Arsip dan terhadap Arsip yang sudah diprioritaskan untuk pemulihannya Yang kelima, semua dilakukan secara profesional sesuai standar peraturan yang berlaku Preservasi Arsip secara preventif artinya bersifat pencegahan terhadap kerusakan Arsip melalui penyediaan prasarana dan sarana perlindungan Arsip serta metode pemeliharaan Arsip Nah, Preservasi Preventif ini dapat dilakukan penyimpanan di depot, rak, box, atau deket Penanganannya dapat dilakukan melalui pengendalian hama terpadu atau inspeksi bangunan dan khas sanah sanitasi dan ruangan Kemudian seleksi Arsip yang masuk melalui pemantauan Kita juga dapat mempreservasi preventif melalui akses, reproduksi, dan digitalisasi Kemudian perencanaan menghadapi bencana dan kita harus memiliki backup terhadap Arsip jalur rempah Preservasi kuratif dalam hal ini bersifat perbaikan terhadap Arsip yang mulai atau sudah rusak Atau kondisinya memburuk sehingga dapat memperpanjang usia Arsip Preservasi kuratif dapat dilakukan dengan cara pembersihan Arsip menggunakan desvakum atau sikat Atau juga diasidifikasi adalah cara untuk menetralkan asam pada kertas Cara laminasi atau pelapisan kertas atau juga tisu penguat dan perkat Encapsulasi dengan cara melindungi dengan plastik polister Dan bisa juga dilakukan dengan cara fumigasi sulfuril fluoride Bisa dengan rewinding film, video, dan rekaman suara secara rutin Lalu reclining fisik dengan cairan isoprofil alkohol Dan rewashing untuk menghilangkan goresan dan jamur Sobatku semua kita dapat melaksanakan preservasi Arsip Melalui 4 langkah Pertama, tahap penyimpanan Kedua, pengujian Arsip Ketiga, melalui restorasi Keempat, kita dapat mereproduksi atau digitalisasi Arsip Arsip statis jalur rempah Yang sudah kita simpan dalam depo atau rak atau juga box Dapat kita melakukan pengujian Arsipnya secara ilmiah Perhasanah atau perbandil file Apabila Arsip jalur rempah tersebut Mengalami kerusakan Arsip Dapat kita lakukan restorasi atau penyelamatan Arsipnya Lalu kita juga bisa melakukan reproduksi Arsip Alih media ke digitalisasi Arsip jalur rempah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!